Hai ada apa sih kawan hehehe kok pada nyariin gua semalam kawan Aduh suruhnya beda kembalikan setan hell crypto aduh ngakak-ngak malem gua tidur abis nyembukin Dajjal oke video kali ini kita beras pergerakan koin Dajjal Bitcoin hehehe stay tune you guys what's up welcome back to crypto fucking hell apa kabar semuanya semoga kalian baik-baik Hai aja semuanya anak setan hehehe keren-keren yang anak neraka luar biasa ya gokil emang nah semalam kita sudah mempredisikan dua potensi ya Nah ini adalah first roadmap ya seperti analisa kita kemarin dari tadi pagi ini udah beberapa waktu lalu sih sebenarnya ya analisanya terus kita analisa kembali nah potensinya kan dan roadmapnya seperti ini jadi kita sudah melihat BTC itu berada pada angka 49300 pagi ini sesuai eksplasi kita ya di angka Fibonacci 0618 786 in Green Zone jadi sekarang kita akan ngebahas beberapa potensi yang kemungkinan akan terjadi kalau sekarang kita akan melihat terlebih dahulu pada time frame 1 dan 15 menitnya apakah pada level saat ini bisa terjadi penolakan atau tidak apabila ada divergence maka terjadi penolakan lalu XRP juga berjalan seperti yang diharapkan kemarin itu perhatikan level resistance Fibonacci berarti sekarang atas Fibonacci 0618 kalau kita lihat itu itu berarti ya betul ya di Fibonacci 0618 congratulations buat teman-teman yang masuk di XRP jadi teman-teman sudah cuan mau TP silahkan mau Diamond Hand ke 1,3 juga dipersilahkan Nah disini basically BTC terjadi penolakan di kepala C nya kalau kita pakai time frame 15 pada dasarnya memang sudah ada label pivot spot disini yang berpotensi memang ini adalah swing high yang baru cuma untuk koreksi dalamnya pun kita belum melihat pada time frame 1 jam ini ada bullish divergence sama sekali yang ada kok bullish divergence ya bearish divergence maksud gua yang kita lihat bearish divergence itu di time frame 15 sekarang kalau di time frame 15 kita menggunakan RSI dan juga MACD disini juga sudah ada dead cross lalu disini sudah ada divergence lalu juga kalau kita lihat pada RSI pun disini dia sudah membentuk divergence pada time frame 15 so berarti BTC pada level saat ini memang berpotensi untuk koreksi nah cuma kan ini time frame 15 ya potensinya berarti ada dua apakah memang BTC ke level D di Fibonacci 1272 1414 atau hanya terkoreksi 50% dari tingkat kenaikannya kalau kita lihat koreksi 50% nya itu kan berarti bisa mencapai ke harga 47600 yang dimana memang ini adalah resisten kandang babi semalam itu di level sininya ya base nya atau kita bisa melihat juga nanti beberapa potensi dari level level Fibonacci nya seperti 382 sama 0618 kalau 0614 ini kan terlalu jauh ya disini ada 382 karena kalau kita lihat secara kasat mata pun BTC bisa berpotensi untuk membentuk head and shoulder disini jadinya ya inverse head and shoulder cuma memang ini masih sangat-sangat dini untuk menyimpulkan bahwa bisa membentuk inverse head and shoulder karena kalau kita pakai Cypher pun sebenarnya rasionya nggak akan masuk menjadi inverse head and shoulder ini kita tarik kesini terus kita tarik B disini C nya disini lalu D nya di 0,5 kalau menggunakan bullish 5O maka rasio penurunan CD ini adalah 50% dari tingkat penurunan si kenaikan B sama C nya kalau kita lihat dari rasionya ini berjauh beda nih 0,765 terus kalau kita lihat dari rasionya 0,5 so ini sangat-sangat jauh dari rasionya jadi gua nggak beranggapan bahwa kalau BTC bisa membentuk inverse head and shoulder pada level ini karena inverse head and shoulder itu kan memang cikal bakal dari Harmony 5O kan mau itu bullish 5O mau itu bearish 5O gitu loh nah disini kalau yang paling dominan berarti menurut gua adalah jika memang penurunan maka kita akan ketemu di level D nya nah di harganya itu berarti 45.574 lalu akan kembali memantul lagi di level tersebut itu ke harga berapa nih 48.371 disini ya kok nggak ada nah disini dia kenaikannya jadi teman-teman harus melihat potensi ini kalau teman-teman mempunyai short ini telat banget jadi teman-teman harus menunggu konfirmasi terlebih dahulu setidaknya breakout dari level support di angka 48.757 ya ini adalah minor support yang menahan pergerakan BTC pada level saat ini tapi ada kalanya kalau gua saranin sih sebetulnya jangan dulu karena memang sangat beresiko untuk ambil short position pada level saat ini jika memang teman-teman tidak bisa memperhitungkan apakah memang level ini itu aman untuk short atau tidak kalau untuk level saat ini pun kalau menggunakan timeframe 15 gua belum yakin kalau BTC itu bisa tembus sore ini atau siang ini mungkin saja kalau pun bisa short kemungkinan besarnya malam ini ya jam 11 atau jam 8 setelah badai isya atau mungkin hari ini pun sampai besok masih bisa sideways juga disini membentuk kadang babi dulu ya untuk menyempurnakan polanya terlebih dahulu membuat fondasi apabila memang tidak kuat meneruskan trend uptrendnya maka BTC berpotensi untuk ke level Fibonacci 1272 141 1618 dan jika dilihat pada timeframe 4h pun menggunakan RSI memang kalau kita lihat disini kalau menggunakan nilai rata-rata maka ini kan double top ya dan RSI pun masih sangat-sangat bagus kalau kita lihat dari MACD pun baru saja Golden Cross so potensinya berarti BTC masih terkoreksi miring dulu disini tunggu beberapa saat sampai nanti open market lagi setengah tiga karena nanti kita akan lihat pergerakan open market biasanya itu dia setengah tigaan kalau barusan kan kita mempredisikan bisa saja membentuk inverse head and shoulder ya anggaplah memang ternyata BTC itu membentuk inverse head and shoulder maka kan potensi penurunan 50% untuk membentuk right shoulder nya nah berarti kalau kita menggunakan path beginilah berarti contohnya ya kita ambil disini head sebagai target price nya terus setelah itu kita tarik lagi kita tentukan level support nya disini so maka pantulannya itu adalah di 47.231 yang dimana potensi kenaikannya berarti bisa breakout dari neckline nya di harga 49.343 ini adalah neckline nya yang perlu diperhatikan adalah kalaupun memang BTC pada level saat ini menurun ke angka 47.2 maka teman-teman harus menunggu bullish divergence terlebih dahulu pada level tersebut apabila memang tidak ada bullish divergence maka potensinya penurusan berkelanjutan ke kakidenya lalu bagaimana dengan altcoin altcoin sendiri pada dasarnya kalau kita menggunakan time frame 4H disini memang tampak ada hidden bullish divergence ya yang memang cukup sangat besar pada time frame 4H kalau kita tarik dari sini ke sini lalu kita tarik pada RSI nya pun terus kita lihat pada MACD nya dia golden cross terus kalau kita tarik garis seperti ini pun memang dia memberikan sinyal hidden bullish divergence maka potensi dari altcoin big market cap gue disini menggunakan altcoin index bisa kembali lagi bullish at least berarti ke harga paling tingginya itu ke 1.272 ya kalau kita gambarkan menggunakan chart pattern pun sama seperti BTC basically bullishnya itu masih ABCD seperti ini lalu kalau kita ngelihat yang bearishnya pun seperti ini juga yang kita 7 itu 1.272, 1.41, 1.6, 1.8 di level 4779 nah berhubung altcoin ini dia sudah breakout dari falling wedge atau bisa kita sebut dengan bullish flag maka kita anggaplah ini retest ya potensi untuk kembali upside itu berarti masih ada ya seperti yang kita perbincangkan barusan nah potensinya berarti bisa mencapai 5862 seperti itu ini berlaku untuk ethereum, xrp, bnb, litecoin yang memang dia big market cap dan menyerupai patternnya seperti ini overall untuk saat ini analisanya cukup sampai disini gue akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin dan crypto currency lain di grup telegram terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di grup telegram untuk teman-teman yang belum bergabung linknya di deskripsi tinggal di klik aja link trinya buat teman-teman yang mau beli Bitcoin bisa beli di Binance dapatkan diskon 10% menggunakan link di bawah ini dan kalau teman-teman mau beli di local market ada indodex teman-teman bisa klik link di bawah ini juga oke gue angkara murka kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena sehat mahal see you guys on next video peace out sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax